Guru PNS maupun non-PNS, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, memiliki akun guru di data dapodik, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Ketika kita ingin mendaftar guru penggerak, kita bisa mengetikkan simpkb, kemudian kita enter, kemudian kita pilih portal layanan, kemudian kita pilih simpkb admin personal, kita klik masuk, kemudian kita masukkan surel dan password simpkb, kita klik masuk, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih program guru penggerak. Namun ketika kita mau mendaftar, disini ada tulisan jadwal pendaftaran telah berakhir, yang kedua berada di luar sasaran kota kabupaten yang telah ditentukan. Bagi sobat-sobat semuanya yang berkeinginan untuk mendaftar menjadi guru penggerak angkatan 5, sebentar lagi mau buka silahkan simak video ini sampai selesai ya. Pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang guru penggerak angkatan 5, terkait tentang jadwal pembukaan guru penggerak, syarat daftar guru penggerak, provinsi kabupaten kota sasaran angkatan 5, proses rekrutmen guru penggerak, jadwal seleksi guru penggerak, serta cara mendaftar guru penggerak. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, ada informasi terbaru teman-teman yang dirilis oleh KEMDRIBUT pada tanggal 10 September kemarin, yaitu terkait tentang rekrutmen calon guru penggerak angkatan 5, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, semuanya disini disampaikan ya, untuk sasaran calon guru penggerak yang angkatan 5, itu adalah guru sejumlah 8.000 orang, teman-teman, pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLD. Selama pendidikan, para guru tetap menjalankan tugas mengajar di sekolah masing-masing ya. Kemudian untuk progres yang rekrutmen calon guru penggerak dilaksanakan beberapa tahap seleksi, teman-teman. Yang pertama, tahap 1, itu adalah registrasi, pengisian, dan penilaian biodata, serta penilaian isi. Kemudian tahap 2, penilaian simulasi mengajar dan juga wawancara. Kemudian untuk registrasi akan dibuka, teman-teman, mulai tanggal 4 sampai 29 Oktober tahun 2021. Artinya, ini tinggal 5 hari, teman-teman, untuk buka pendaftaran guru penggerak. Jadi, teman-teman yang saat ini mungkin login SIMPKB, ingin mendaftar, itu belum bisa. Maka, teman-teman nanti bisa mendaftar mulai tanggal 4 Oktober ya, sampai tanggal 29 Oktober. Tim rekrutmen calon guru penggerak adalah tim independen ya, yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai asesor. Dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan juga berkualitas. Informasi selengkapnya, teman-teman, ini adalah bisa kita lihat pada sekolah.penggerak.com.gur.id garis mereng guru penggerak. Sobat-sobat-sobatnya, tujuan untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Program guru penggerak angkatan 5 akan dilaksanakan pada sasaran 166 kabupaten atau kota, teman-teman. Jadi kabar gembira ya untuk kita semua, yang kabupaten kotanya ini masuk dalam sasaran guru penggerak angkatan 5. Berikut adalah lampiran 1, Surat Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Ternyata Kependidikan, tentang daftar wilayah sasaran rekrutmen calon guru penggerak angkatan 5. Silahkan sobat-sobatnya simak, siapa tahu daerah kalian itu masuk dalam sasaran ya. Silahkan menonton! Terima kasih telah menonton 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 Pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan beserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing Tujuannya itu adalah melakukan rekrutmen calon guru penggerak angkatan 5 untuk mendapatkan guru-guru terbaik sesuai dengan sasaran wilayah provinsi kampulan kota yang telah ditetapkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang keempat Terima kasih telah menonton 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 Yang kemudian membuka menonton Program guru penggerak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton